Beralih ke berita selanjutnya, kenaikan harga tiket pesawat berdampak positif terhadap peningkatan penumpang bus antar kota, antar provinsi di Sumatera Utara menuju sejumlah kota di tanah air. Bahkan salah satu bus mewah kini menjadi primadona penumpang arus balik lebaran. Ratusan penumpang dari kota Medan menuju berbayang kota di Pulau Sumatera dan Jawa masih memadati pol bus jurusan Aceh yang terletak di Jalan Asrama Medan, Sumatera Utara. Ratusan penumpang ini sudah menumpuk dari sore hari menunggu bus yang harus menjalani serangkaian pemeriksaan sebelum diberangkatkan ke kota tujuan. Menurut pengelola bus, tingginya harga tiket angkutan udara berdampak positif terhadap bus antar kota pada arus balik lebaran. Bahkan bus dengan fasilitas super mewah pun hampir habis terjual karena harganya masih terjangkau dibanding dengan angkutan udara. Di hari biasa, pengelola bus hanya meberangkatkan 20 bus perharinya. Namun sejak arus mudik hingga arus balik meningkat menjadi 25 hingga 30 bus perharinya. Jangan lupa bagi panas datang di Junkan, di barang kom怪 mahal Selamat menikmati